Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Ustaz, nama saya Muhammad Sufyan dari Wanosobo Tadi ada Royan, ini Sufyan Anak muda Pertanyaan saya, saya ingin mengajukan empat pertanyaan Ustaz Yang pertama, apakah benar ada hadis yang menerangkan bahwa Zaman itu terbagi menjadi lima zaman Yang pertama adalah zaman kenabian Yaitu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW Yang kedua, zaman khalifah Yaitu zaman dari Zaman Abu Bakar Asiddiq sampai Usman bin Hotob Dan yang ketiga adalah zaman Almuk Yaitu zaman kerajaan Yang diakhiri dengan Berakhirnya Dinasti Usmaniyah Dan yang keempat adalah zaman Dimana kita sekarang berada Yaitu zaman ketika kerusakan sudah terjadi Dan yang kelima adalah zaman Zaman ini Kholifah ke-2 Ini zaman disebut zaman apa ini? Zaman sudah kerusakan sudah terjadi di mana-mana Saya disebut zaman apa? Saya lupa Ustaz Apakah itu memang benar ada hadisnya yang Soheh dari Rasulullah SAW Itu pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang kedua Saya kemarin lihat Youtube dan lihat di TV Bahwa ada salah satu ulama yang Mengatakan bahwa Berhijab itu Atau berjilbab itu Tidak diwajibkan dalam Islam Dan Ya Bagaimana kita untuk Kita untuk Apa namanya? Menyikapi hal tersebut Dan bagaimana kita Dan di dalam surat apa saja Kita harus Mengatakan kepada mereka Bahwa ini benar-benar ada dalinnya Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Terus pertanyaan yang ketiga Apakah memang ada dalirnya Atau ada dasarnya Ketika kita Jumatan Ketika khotib itu berdoa Kita itu harus mengangkat tangan Dan mengaminkan Karena pada umumnya Ketika khotib berdoa Di akhir khotbahnya itu Jamaah mengaminkan Dan mengangkat tangan Apa itu memang ada dasarnya Dari hadis Maupun dari Al-Quran Pertanyaan yang Kelima Keempat Keempat Maaf maaf Keempat Apakah boleh Ketika saya itu Berdoa setelah sholat Saya Mendoakan Berniat untuk mendoakan Ibu saya yang sudah meninggal itu Dengan Berdoa Allahumma'firlahu Dan selanjutnya Itu didoakan setelah Saya Selesai sholat Mungkin Hanya empat pertanyaan itu Ustaz Terima kasih atas jawabannya Seakhiri Bila itu Wikaldayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Apa ada Hati yang merangkan Zaman itu dibagi Menjadi empat Tadi Menjadi lima Saya belum tahu itu Kalau saya tahu Di Indonesia Dibagi Tidak diberapa Pertama Zaman Kalau istilah kita Kan Orde Orde lama Orde baru Orde baru Kemudian Orde Reformasi Sekarang ini Orde reformasi Itu Aku rasa Hadis Tapi Kenyataan Yang dialami Orde lama Zaman ini Orde lama Jaya Orde lama Tumbang Dielek-elek Oleh Orde baru Ya Orde baru Waktu itu Kuasa Jaya Orde baru Tumbang Dielek-elek Orde berikutnya Semua Orde baru Itu jelek Orde reformasi Sekarang Orde reformasi Ini Ya Koyongin Ini Saya Tidak tahu Ini Nah Itulah Kalau itu Adi Saya tidak tahu Memang Kalau zaman Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Itu Zaman Kenabian Memang Diutusnya Nabi yang terakhir Itu Nabi Muhammad Salam Jadi Juga Ada zaman Fatrah Kenabian Masa Kekosongan Kenabian Kiamat Nabi Isa Kepada Nabi Muhammad Kosong Kenabian Jauh Panjang Itu Nabi Muhammad Sampai Kiamat Nanti kosong Kenabian Memang Betul Kalau itu Sudah diterangkan Bahwa Nabi Muhammad Nabi yang ter Tidak akan Ada Nabi lagi Sejak Nabi Muhammad Masa kosong Kenabian Tapi bukan Berarti kosong Tuntunan Tuntunan Yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Yang merupakan Dinulis Samtua Wahyu terakhir Berikan kepada Nabi Yang terakhir ini Itu berlaku Sepanjang zaman Nah itulah Sekarang Apa masa kerajaan Memang ada Indonesia itu dulu Ada masa kerajaan Masa kerajaan Tapi Juga ada Sekarang masa republik Ya kerajaan-kerajaan Masih ada Bekas Sekarang Bekas-bekas kerajaan Tadi sekarang jadi republik Ya Nah itu Apa itu lah Keadaan zaman Kalau tanyakan Radisnya semacam itu Tadi saya belum tahu Ya kemudian Kata ulama di TV Hijab tidak wajib Bagi wanita Aku rasa digubris Ya Rasa digatakan Ngajio sing tenanan Nanti kamu tahu Ya tak Memang katakan Ada yang mengatakan Orang wajib Kebudayaan Ini orang Arab Gitu tak Gak usah digatakan Jenggot Barang ini Sapa yang jenggotnya Luwetawa Tambah budu Gitu loh Yang muning Ya rasa digubris Yang suka jenggot Jenggotnya dinggo Yang ini pintar-pintar Ya banyak Ya tak Gak usah Kita gak usah Nyinggol ngenti-ngenti Itu penafsiran Yang tidak Benah aja Ya tak Nah Itu Kalau kita ngaji Quran itu Tidak akan mudah bingung Orang berkata apapun Gak ada bingung Eh sekarang ada Nabi baru muncul di sana Muncul di sana Ya Allah Mbak 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 Muncul seribu sehari Jelas itu Nabi Palsu Saya rasa Gak usah Gak usah Gak usah Palsu Itu udah Orang yang ngaji Quran Mesti tahu Itu palsu Kalau kita Mau nganggu 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 Istilah apa Ngerti itu Palsu Nah itulah Orang tidak usah Kemudian yang ketiga Dalil Apa itu Mengangkat tangan Dan amin Ketika Ketika Kotip Ya itulah Itu Sengajiosi Sengtenangan Aku paham sendiri Ya Lagi Kotipin Bito-bito Waktu doa Di Di Atas Mimbar Ada Kotipin Ya gini Ini Gana Sengkotip Gini Ada Ada Bener Orasanya Lagi Lian Ngaji Ngerti Tuntunan Amal Nah Gitu 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 Pesan Saya Kamu masih Anak Muda Dah Guti Ngaji Di Perwakilan Wonosobosa Dengan Serius Nanti Yang Kamu Tanyakan Nanti Dengan Lama Kita Ngaji Lama Lama Akan Terjawab Dengan Sendirinya Jawab Dengan Sendirinya Kamu Akan Tahu Sendiri Mendoakan Ibu Allah Mahfirullah Warghamah Boleh Saja Kalau Emang Ibumu Ketika Hidupnya Sholat Islam Ya Boleh Didoakan Ya Boleh Didoakan Dimohonkan Ampun Boleh Kalau Emang Ibunya Ketika Hidupnya Sholat Ya Setelah Saya Itu Saya Pesankan Sudara Masih Anak Muda Ini Ngaji Dengan Sungguh Sungguh Seperti Bismillah Yang Ditarakan Sudara Royan Tadi Loh Jadi Ya Dengar Sampai Akhir Tadi Kalau Sampai Mengabekan Tunturan Koran Dan Sunnah Tidak Selamat Padahal Dulu Dibacakan Hadis Koran Sunnah Itu Sanyel Karena Itu Menjauhi Dari Bet Setelah Ngerti Tenanan Sampai 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 Sampai